Hai Sobat Tama, Minggu seru, pasti waktu yang pas untuk nikmatin bersama dengan keluarga kita Menikmati hari libur tentunya kumpul bersama keluarga Dan kumpul sambil tonton channel channel pertama ya Bagaimana kabarnya Sobat Tama, semoga selalu sehat dan selalu diberi kesehatan Minggu kali ini di segmen Jangan Mudah Percaya Kita akan ngebahas apa sih? Makanya, tonton video ini sampai habis And check this out Katanya nih Sobat Tama, alat dapur unik wajib kita dapat Untuk membuat dapur menjadi tampak unik lagi Jangan Mudah Percaya Sobat Tama, cari tahu kebenerannya terlebih dahulu Nah, alat dapur yang unik belum tentu kita bisa gunakan atau kita bisa fungsiunalkan Alat dapur dan alat dapur yang neko-neko yang unik tentu wajib kita pertimbangkan terlebih dahulu kegunaannya Tahu kan, nanti kalau alat dapurnya unik saja tidak bisa digunakan, ya sama aja bohong dong Jadi kita pertimbangkan juga tentang fungsionalitas dan juga kegunaannya seperti apa Jangan asal unik, eh malah gak bisa dibuat apa-apa Waduh, rugi dong Hanya untuk pajanan saja, kayaknya kurang bermanfaat gitu ya Tentunya, di dapur harus kita manfaatkan semua barang dapur yang ada Seperti itu Nah, bikin dapur unik gak harus dengan alat-alat dapur yang unik juga Tapi, kita bisa memodifikasi ruangan dapur kita menjadi lebih unik Gimana kita menatanya, gimana tempat yang pas untuk menaruh alat-alat dapur membuat dapur lapang kitchen set kita tambah keren lagi Seperti itu Jangan mudah percaya ya, kalau alat dapur unik membuat dapur juga unik Waduh So, kita tunggu di next week, kita akan bahas soal apa lagi di segmen jangan mudah percaya Jadi, cari tahu kebenaran yang lebih dahulu Aku pamit, sampai jumpa, dan see you Sampai jumpa, sampai jumpa